Inilah peraturan puasa dan pantang gereja katolik tahun 2023. Mengacu kepada ketentuan pastoral Kuskupan Regu Jawa tahun 2017 pasal 138 nomor 2b dalam kaitannya dengan kanon 1249-1253 KHK 1983 tentang hari tobat, peraturan puasa dan pantang ditetapkan sebagai berikut. Pertama, masa tobat atau masa perapaskah berlangsung selama 40 hari dari hari Rabu-Abu tanggal 22 Februari 2023 sampai hari Jumat Agung tanggal 7 April 2023. Dua, wajib puasa bagi yang puasa dan wajib pantang bagi yang berpantang adalah di hari Rabu-Abu dan Jumat Agung, sementara wajib pantang baik bagi yang puasa maupun yang berpantang di setiap hari Jumat selama masa perapaskah. Ketiga, orang Katolik yang wajib berpuasa ialah semua orang Katolik yang berumur 18 tahun sampai umur awal tahun ke-60. Yang keempat, orang Katolik yang wajib berpantang ialah semua orang Katolik yang berumur genap 14 tahun ke atas. Kelima, puasa dalam arti Yuridis berarti makan kenyang hanya sekali sehari. Itu berarti orang Katolik yang berpuasa boleh makan tiga kali sehari tetapi makan kenyangnya hanya satu kali saja. Misalnya, makan pagi dan makan malam sedikit tapi makan siang kenyang. Yang keenam, pantang dalam arti Yuridis berarti tidak makan daging atau makanan lain yang sangat disukai. Itu berarti orang Katolik yang berpantang boleh makan tiga kali sehari tetapi tidak makan makanan yang disukai. Misalnya, selama sehari pantang gula atau garam. Ketujuh, selama masa prapaskah, orang Katolik baik secara pribadi maupun bersama-sama wajib mengusahakan pembaruan hidup rohani. Misalnya, ikut rekoleksi, retret, tekun ibadat jalan salib, pengakuan dosa, adorasi, dan tekun mendalami materi APP. Kedelapan, selama masa prapaskah, orang Katolik baik secara pribadi maupun bersama-sama wajib melakukan karya-karya karitatif. Misalnya, ikut karya sosial, donor darah, bersedekah, membantu orang miskin terlantar, dan lain sebagainya. Sembilan, setiap orang Katolik yang berpuasa dan berpantang wajib mengumpulkan aksi puasa pembangunan ke paroke masing-masing, di mana APP tersebut merupakan hasil dari pantang dan puasanya. Selamat memasuki masa prapaskah.